Gara-gara ini, dua pemain keturunan Jasper Terhaid dan Ragnar Orat Bangun siap bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebanyak dua pemain keturunan asal Belanda, Jasper Terhaid dan Ragnar Orat Bangun, sempat memberi kode dengan menyambut nama Indonesia. Apakah ini pertanda Jasper Terhaid dan Ragnar Orat Bangun memiliki keinginan terpendam, yakni memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Jasper Terhaid dan Ragnar Orat Bangun sempat membela klub yang sama, SJ Kambor pada 2020 hingga 2021. Saat itu, SJ Kambor mentas di kasta kedua Liga Belanda, Irste Divisi. Berkat bantuan keduanya, SJ Kambor, keluar sebagai juara Irste Divisi 2020-2021 dan berhak promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda, Irde Divisi pada 2021-2022. Saat merayakan pesta juara, ada obrolan yang menarik antara Jasper dan Ragnar Orat Bangun. Obrolan itu disampaikan Ragnar Orat Bangun di dalam uploadan ulang akun TikTok at Bula Viral. Hai Indonesia, kalian melihat orang ini Jasper Terhaid. Ini pemain besar, kata Ragnar Orat Bangun. Ya benar-benar Indonesia, kata Jasper Terhaid sambil menunjuk Ragnar Orat Bangun. Jasper Terhaid merupakan pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Korea Selatan. Gelandang bertahan berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Saat ini, Jasper Terhaid masih membela Kambor SJ yang mentas di Liga Belanda. Pemain yang bisa diperankan sebagai fullback kanan ini telah turun dalam empat laga di Liga Belanda 2022-2023. Bagaimana dengan Ragnar Orat Bangun? Ia memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. Karir Ragnar Orat Bangun bisa dibilang lebih mentering ketimbang Jasper Terhaid. Setelah membawa Kambor SJ promosi, Ragnar Orat Bangun diboyong klub iri divisi Go Ahead Eagles. Ragnar Orat Bangun sebenarnya sempat masuk radar Sintayung pada akhir 2021. Ini diproyeksikan menggantikan Kevin Dix yang batal dinaturalisasi. Namun, tiba-tiba kabar naturalisasi Ragnar Orat Bangun menguap begitu saja. Harapannya Sintayung memberi atensi lebih kepada Ragnar Orat Bangun dan diharapkan bersedia dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. 5 Peminaturalisasi Tambahan Yang Bela Timnas Indonesia Di Piala Asia 2023 Nomor 1 Menanti Debut Di Premier League Piala Asia 2023 Qatar kemungkinan digelar pada Januari 2024. Berhubung Piala Asia 2023 baru digelar tahun depan, ada sejumlah pemain keturunan yang sudah bisa membela timnas Indonesia di ajang 4 tahunan tersebut. Hal itu karena dalam setahun ke depan, ada 4 pemain keturunan yang bakal sah menjadi WNI. Pemain-pemain yang disebut di bawah ini akan bergabung dengan Jordi Ahmad dan McClough, dua pemain naturalisasi yang tampil di Piala AFF 2022. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang dimaksud? Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan yang bila timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Nomor 5 Sandy Walls Klub Sandy Walls, Kevin Bissellin tak bisa menghalangi sang pemain membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab Piala Asia 2023 berstatus sebagai agenda resmi FIFA. Keempat, Shin Pettinema Shin Pettinema dalam waktu dekat akan sah berstatus WNI. Pemain milik Viking FK ini bakal memperkukuh sektor kiri pertahanan skuad Garuda. Sama seperti Sandy, Shin Pettinema juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Karena itu menarik menanti aksi Shin Pettinema bersama skuad Garuda. Ketiga, Iver Jenner Iver Jenner saat ini dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Ia diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20. Saat ini Iver Jenner berstatus sebagai personel tim U21 FC Utrek. Namun, hanya masalah waktu bagi gelandang yang hari ini tepat berusia 19 tahun itu naik ke tim senior FC Utrek. Kedua, Rafael Struk Rafael Struk saat ini berstatus pemain Ando Den Haag. Kehadiran Rafael Struk sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Rafael Struk dapat membuat trium baut bersama Witten Suleiman dan Dimas Raja. Di urutan pertama ada Justin Hapner. Pemain asal Belanda ini membelah Warframpton Wanderers 2 atau tim cadangan Warframpton Wanderers, tim yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League. Hapner tinggal menunggu waktu untuk dipromosikan ke tim utama. Andai promosi ke tim utama, Justin Hapner bakal mencetak sejarah. Justin Hapner bakal tercatat sebagai pemain pertama Indonesia yang main di Premier League. Indonesia seharusnya dapat penalti lawan Vietnam. Netizen Malaysia berkata, Vietnam bayar wasit. Timnas Indonesia dianggap dirugikan wasit. Usai Dendi Sulistiawan disikut oleh salah satu pemain Vietnam dan tidak mendapatkan penalti. Pemain tersebut membuat netizen Malaysia geram dengan keputusan sang pengadil lapangan dan mengatakan kalau The Golden Star telah membayar wasit. Ya, momen itu terjadi ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam di lag kedua semifinal Piala AFF 2022. Berlagak di Stadion Maiden Hanoi pada Senin 9 Januari 2023, The Golden Star berhasil merekemenangan dengan skor 2-0 atas skuad Garuda. Lagak berlangsung ketatan keras. Tajaran kedua tim terlibat adu mulut hingga pelanggaran yang berkaitan hukuman kartu. Tapi, banyak netizen yang tak puas dengan keputusan wasit. Salah satunya saat Indonesia memiliki peluang lewat Dendi Sulistiawan di kotak penalti Vietnam. Saat itu, Dendi berhasil menguasai bola hingga berhadapan satu lawan satu dengan keeper lawan. Tapi, dari sisi kanan, datang Bui Tindung menghujam Dendi dengan sikutnya. Dendi pun jatuh dan pula terlepas dari penguasaannya. Suntak dari situ, para pemain Indonesia protes kepada wasit. Wasit memberikan kartu kuning kepada Tindung, namun tidak menganggapnya sebagai penalti. Akun media Malaysia Astro Arena pun membagikan momen ini dalam postingan Twitternya seraya meminta pendapat netizen. Banyak yang menilai ini seharusnya menjadi penalti untuk Indonesia. Mereka pun turut kesal dengan keputusan wasit yang hanya memberi kartu kuning kepada pemain Vietnam. Pada pertandingan kasar patut ada penalti, ada fall. Tapi, entahlah kabur pula mata tengok game ini tiba-tiba. Tapi, entahlah mata ini kabur tiba-tiba. Tulis akun Sherly Nesham. Ini penalti siot, dasar Vietnam Bayer Ref. Tulis akun Ed Akil Rifki. Memang aku harap Malaysia masuk final kalahkan Vietnam. Panas pula, aku tengok tim lain bula macam binatang nih. Tulis akun Avern. Komentar itu tak aneh mengingat para pendukung Malaysia juga merasa dirugikan kalah jumpa Vietnam di fase grup. Saat itu mereka kalah-kalah berlagak di markas sendiri dengan skor 0-3. Di laga itu juga terdapat momen di mana pemain Vietnam memprovokasi pemain Malaysia yang akhirnya melakukan pelanggaran. Meski pelanggaran di luar kotak penalti itu dinyatakan wasit sebagai hukuman penalti untuk Vietnam. Pede dengan kualitas lini serang timnas Indonesia, Jordi Amat yakin amankan tiket final Piala AFF. Back Central Timnas Indonesia, Jordi Amat menegaskan tidak pernah meragukan kualitas lini serang squad Garuda di Piala AFF 2022. Saya percaya dengan tim, dengan penyerang yang kami punya, kata Jordi. Pesepak bola berusia 30 tahun itu yakin deretan pemain lini depan squad Garuda mampu membongkan pertahanan dan mencetak gol ke gawang tuan rumah Vietnam. Pada laga pertemuan kedua tim di leg kedua semifinal Piala AFF 2022, Senin 9 Januari di Stadion Nasional Maidin. Indonesia memang membutuhkan gol, karena untuk lolos ke final, mereka membutuhkan setidak-tidaknya hasil imbang dengan gol dari pertandingan tersebut. Meski begitu, Jordi menegaskan dirinya dan tim tidak sekedar mencari hasil seri. Kami mau menang, tegas Jordi. Performa sektor serang Indonesia mendapatkan sorotan lantaran tidak efektif pada laga-laga grup A Piala AFF 2022. Saat melawan Thailand, Indonesia yang mengarahkan tiga percobaan ketepat ke gawang imbang 1-1 melawan Thailand. Padahal Thailand cuma menghasilkan satu sepakan pas. Terkini, waktu imbang 0-0 dengan Vietnam pada lag pertama Piala AFF 2022, Indonesia melepaskan tujuh percobaan, tetapi lima di antaranya meleset. Pertandingan lag kedua semifinal Piala AFF 2022 Vietnam melawan Indonesia digelar di Stadion Nasional Maidin pada Senin 9 Januari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pada lag pertama di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta, Jumat 6 Januari, kedua tim bermain seri 0-0 yang membuat Indonesia cuma memerlukan minimal hasil seri dengan gol tandang untuk menyegel tempat final. Berdasarkan laman 11v11.com, Indonesia dan Vietnam sudah 26 kali bertanding sejak 1991. Selama itu, Indonesia menang 8 kali, kalah 7 kali, dan sisanya imbang. Dalam enam tahun terakhir, Indonesia selalu kesulitan saat menghadapi Vietnam. Sejak 7 Desember 2016, Indonesia dua kali imbang dan dua kali takluk kepada Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Sinta Yong juga belum pernah menang atas Vietnam, asuhan rekan segenegaranya, Pak Hong Su. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.